Pemirsa hasil survei terbaru lembaga indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo-Sandiaga terpaut 18 persen. Survei ini dilakukan pada 22 hingga 29 Maret 2019 dengan melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Indikator politik Indonesia memotret elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 55,4 persen dan Prabowo-Sandi 37,4 persen sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebesar 7,2 persen. Sementara itu dari 55,4 persen responden yang memilih Jokowi-Ma'ruf terdapat angka swing voter atau besar kemungkinan mengubah pilihan sebesar 8,8 persen. Sedangkan dari 37,4 persen responden yang memilih Prabowo-Sandiaga terdapat swing voter sebanyak 8,1 persen. Kemudian berdasarkan permodelan untuk memprediksi undecided voters dan swing voters. Menjadi agregat suara akhir, indikator memprediksi bahwa Jokowi-Ma'ruf akan menang di Pilpres 2019 dengan perolehan 57,9 persen suara dan Prabowo-Sandi memperoleh 42,1 persen suara. Terima kasih telah menonton!